Ya ini, sebelumnya saya mau ucapkan sama Dirga Hayun, Jakarta, 194. Saya mau menanyakan, untuk pemberlakuan PPKM di DKI Jakarta sendiri seperti apa ya? Karena saya masih ada aktivitas di sekitar situ. Itu aja sih Pak. Silahkan Bang Rizal. Oke, jadi PPKM diberlakukan sampai dengan tanggal 5 Juli. Jadi pengetatan PPM Mikro yang sudah diputuskan oleh Satgat Pusat dan juga Kementerian Dalam Negeri, kami pemerintah daerah melaksanakan apa yang diputuskan kebijakan pemerintah pusat terkait PPKM Mikro pengetatannya. Di antaranya bekerja Mas Bob itu sekarang 25 persen, selebihnya 75 persen bekerja di rumah. Sekolah masih seperti sebelumnya, secara online jadi belum diperkenankan. Sekalipun kita sudah melakukan dua kali uji coba tatap muka, tapi karena ada peningkatan sementara kita berhenti uji coba dan sekolah dilaksanakan secara online. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang strategis penting seperti logistik, energi, perbankan, keuangan itu dilakukan 100 persen. Namun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kegiatan lainnya seperti mal itu dibatasi hanya 25 persen makan di tempat dan hanya sampai jam 8 malam yang sebelumnya sampai jam 9. Kegiatan lainnya semua dibatasi, jam operasional juga sampai jam 8. Dan setelah jam 21 ada banyak sekali titik-titik di jalan yang kita tutup, tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan kita tutup. Bahkan kegiatan sosial budaya, kemasyarakatan juga sementara dihentikan, termasuk beribadah kita minta beribadah di rumah masing-masing, tidak di tempat beribadah. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti resepsi dan lainnya itu juga semuanya dibatasi jamnya dan kapasitasnya. Terima kasih. Isu kebangkitan petayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News. Terima kasih. Terima kasih.